assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kebumen tulen dan saat ini saya akan berbagi tutorial lagi yaitu kali ini cara berbelanja dengan ISAKU di Indomaret tentunya nah ISAKU ini merupakan salah satu member dari pembayaran elektronik dari Indomaret ya pastinya oke namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya terlebih dahulu agar terus bisa mengikuti update dari video yang saya upload terima kasih baiklah langsung saja kita ke videonya oke yang pertama silahkan pastikan udah punya aplikasinya ISAKU kalau belum silahkan download di Playstore atau di app store kemudian silahkan login atau masuk bagi yang sudah mempunyai akunnya dengan nomor HP kemudian masukkan pin anda selanjutnya akan langsung diarahkan ke beranda atau menu awal dari tampilan awal dari aplikasi ISAKU ini yang pertama kita coba untuk isi saldo terlebih dahulu ya teman-teman ya karena sebelum belanja pastikan saldonya itu mencukupi nah kemudian ada dua metode yang pertama dengan toko retail kita klik nah kemudian ternyata ada tiga tiga retail atau tiga toko yang bisa untuk top up ya atau isi saldo kemudian untuk bank itu kita cek bisa semua ternyata teman-teman ya karena saya biasanya pakai mandiri mobile banking saya coba cek di sini dengan mandiri internet mobile banking dan caranya sama ya dengan yang lain itu pilih menu bayar kemudian pilih multi payment dan pilih penyedia jadi ada jasa ISAKU kemudian masukkan nomor HP atau nomor telepon kemudian masukkan nominal top up dan minimum itu Rp10.000 ya konfirmasi transaksi anda dan klik tombol konfirmasi oke setelah di top up atau isi saldo nanti otomatis saldo akan masuk ya dengan secara instan begitu kita melakukan transfer kemudian sebelum belanja silahkan disini ada promo ya ada penawaran-penawaran di di scroll aja ke kiri terus itu ada penawaran-penawaran banyak teman-teman untuk kayak semacam promo atau diskon gitu ya kemudian kalau misalnya teman-teman sudah di Indomaret kemudian udah milih produk silahkan klik belanja nah produknya silahkan serahkan ke kasir langsung kemudian kita klik belanja dan kita pilih token ya oke setelah kita pilih token nanti akan ada token kode token yang masuk ke kita dengan cara klik meminta token ya oke setelah kita minta token nanti akan ada token masuk ke HP kita kemudian kita masukkan pin lagi untuk konfirmasi ya nah selanjutnya token akan masuk nah ini kode token ini nanti serahkan saja atau lihatkan saja ke kasir Indomaret nya jadi nanti begitu barang belanjaan kita di scan semua di input ke komputer ya dan sudah ketahuan nominal atau jumlah yang harus dibayar setelah itu kasir akan masukkan kode token ini ke komputer nanti akan muncul disitu ya potongan ataupun yang lainnya pokoknya diskon atau promo gitu ya teman-teman ya setelah itu nanti kasir akan menyampaikan misalnya ada promo sekian ribu karena memakai shaku dan lain-lain kemudian setelah kita memakai ya setelah kita melakukan pembayaran itu nanti akan ada poin masuk disini ya teman-teman ya di my point nah ini saya belum tahu untuk berapa poin baru bisa misalnya dapat diskon belanja lagi karena masih harus download lagi teman-teman ya jadi begitu kita klik my point kita akan diarahkan ke sini ke Google Play Play Store atau APP Store ya jadi poin dengan akun isakunya itu terpisah teman-teman ya Oke mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan sertakan di kolom komentar saja teman-teman jangan lupa like comment dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh